Dia itu paling cuek kadang-kadang masya Allah pulang ke rumah itu sama istrinya ngomong Istrinya itu nutup hidung-hidung tengah jam Suami yang gak faham, faham Terus bang gimana bang? Kadang-kadang lelaki itu menginginkan istrinya mohon maaf Bersih aroma wangi Bersih aroma wangi Tapi jangan egois dong Anda sendiri paling tidak ya Memanteskan diri dong Sampai saya sering goyonan kok Kalau Nabi itu Nabi kan sudah ganteng banget Sudah bersih, gak ada aroma tidak baik Semuanya wangi dari Nabi Tapi pun demikian baginda Nabi tetap meyakinkan kepada pasangannya Kalau beliau Membersihkan dirinya Jadi kalau masuk kamar Siti Isha ditanya Apa yang dilakukan baginda Nabi? Siwak Membersihkan mulut beliau Yang sudah bersih Meyakinkan bahwasannya Mulutnya bersih Tapi selalu menyampaikan kepada suami Ya kalau mau pulang ke rumah itu Ya kalau sempat mampir pompe yang tidur Paling tidak jangan pede dulu Mampir ke kamar mandi Toilet bersihkan Baru ngadep ke masa istri Kalau memang kita kotor-kotor amat Terlalu kotor Kebanyakan makan jengkol sama petai barangkali Masihnya harus selalu diri deh Jadi harus Jadi jangan Karena apa? Aroma itu penting banget Kan begitu Seperti hanya Anda merindukan Seorang istri selalu Bersih Maka dia pun sebenarnya juga yang serupa Anda paham Bapak? Paham bahasa saya? Maksudnya apa? Jadilah wanita itu senantiasa bersih Cuman saya ngomongnya laki-laki Biar laki-laki tidak tersinggung Sebab wanita Mohon maaf Ada wanita itu Masya Allah Yang dibersih Wilayah lain tidak pernah diperhatikan Yang diperhatikan Wilayah lain tidak diperhatikan Mohon maaf wilayah yang tersembunyi Dan sebagainya Ada lipatan-lipatan Yang mungkin akan mengularkan aroma Yang tidak baik Dan sebagainya Tidak pernah peduli wanita Ada sebagian wanita Pengaduan dari kaum pria Cuman gak enak dia ngomong Karena dia laki-laki baik Gak enak ngomong pada istrinya Yang kau begini Gak enak Akan tapi mohon maaf Ada wilayah tertentu Anda perhatikan lipatan-lipatan Jangan sampai lipatan Menyimpan sesuatu yang Meninggalkan aroma yang tidak baik Jangan dianggap Tidak ada kesan-kesan Yang Yang Tragis Menyedihkan itu Ini ada Sebagian Mohon maaf ini Wanita ada sebagian itu Hanya kelihatan Pengen doan-doan cantik Yang lain gak pernah peduli Ada tempat yang panas Ada wilayah-wilayah tertentu Makanya Ada Kesiapan di saat Bertemu dengan pasangan itu Supaya percaya diri Sehingga Nabi itu ngajarkan Kalau suami mau datang ke rumah itu Gak dianjurkan Bikin kejutan Kasih tau dulu Sunnahnya Kalau suami mau pulang Ngasih tau istrinya Yang Jam 11 malam Abang mau pulang Cuman saya paling faham Saya faham bahasa Nabi itu Maksudnya apa? Maksudnya apa? Yang Aku jam 11 pulang Gitu loh Maksudnya Ya faham dong Kan sedih bercinta dong Bukan ngasih jam Ya bang Gak ngapain Gak ada perubahan istri Denger Ini istri Bebel banget Ini ketemu di mana itu istri Artinya faham Oke lah Jam 11 Oke jam 11 Anda bersih-bersih Wilayah-wilayah yang Tertentu Mulut Mulut Aroma mulut Wilayah tertentu Ini ada Wilayah Lombang depan Lombang belakang Ini adalah hal yang Sangat sederhana Tapi karena Tidak diperhatikan Lagi-lagi Tidak bisa Memahami pasangan Tadi Jadi kalau Memahami pasangan Itu ukur dirimu sendiri Khususnya Kaum pria Pria itu Paling cuek Kadang-kadang Masya Allah Pulang ke rumah Itu sama istrinya Ngomong Istrinya itu Nutup hidung Kerudung Setengah jam Suaminya gak faham Terus bang Gimana bang Ada yang berkata Memang saya model Begini Ya sudah tahu dirimu Begitu Kenapa gak dibersihin Dikit-dikit Jangan menyerah Dengan segala kekurangan Sahabat Albaja TV Setelah menyaksikan Video ini Jangan lupa Bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbam Sallu ala alihi wa 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 alihi wa